Yadi Sembako ditangkap, Aldi Tahir mengaku jadi salah satu artis yang diundang, ikhlas belum dibayar. Aldi Tahir mengaku jadi salah satu artis yang diundang dalam acara Yadi Sembako dan belum dibayar. Saat kasus dugaan penipuan Yadi Sembako merebak, Aldi Tahir ikut bicara. Aldi Tahir mengaku dirinya adalah satu penyanyi yang ikut diundang oleh Yadi Sembako untuk tampil dalam sebuah acara yang belakangan membuat sang komedian dilaporkan. Menurut Aldi Tahir, ia mengisi acara tersebut karena diminta langsung oleh Yadi Sembako beberapa waktu lalu, karena merasa sebagai sahabat Aldi Tahir pun langsung mengiakan. Akan tetapi soal pembayaran, Aldi Tahir belum menerima seperti nominal yang diajukannya pada Yadi Sembako. Mantan suami Dewi Persik itu mengaku sudah mengikhlaskan. Ya kita teman-teman kan namanya seniman ya, musisi pas diundang sahabat ya, datang acara nyanyi, ujar Aldi Tahir di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Sekali lagi saya cuma bisa mendoakan dan sudah ikhlas insya Allah terus mendoakan, lanjutnya. Aldi menjelaskan begitu mengetahui bahwa Yadi Sembako mendapat masalah dengan pihak EO bahkan sampai dilaporkan ke polisi, ia pun mengikhlaskan honor yang belum dibayarkan. Kalau kita jujur, ya saya kebetulan diundang nyanyi saya sudah pribadi sudah mengikhlaskan, karena saya pribadi dengan Bang Yadi sahabat, ucap Aldi Tahir. Di mana yang nolpon nawarin, Bang Yadinya, saya sampaikan di sini, media insya Allah Bang Yadi diberikan kesehatan terus berkarya, terangnya. Sekedar informasi, Yadi Sembako dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan oleh pemilik EO, Muhammad Adri Permana. Komedian yang dikenal dengan pantunnya itu dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Selatan karena diduga mengirim cek kosong terkait pembayaran yang hampir mencapai 200 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!